Pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak atau PKK ke-49 dan bulan Pakti Gotong Royong Masyarakat ke-18 di Gedung Serbaguna Gardenia Resort. Pada selasa 26 Oktober, kegiatannya melibatkan tim penggerak PKK dan 9 kecamatan tersebut dikemas dalam bentuk pameran produk lokal. Sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Rangkaian peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-49 dan bulan Pakti Gotong Royong Masyarakat ke-18 dikelar oleh pemerintah Kabupaten Kuburaya di Gedung Serbaguna Gardenia Resort, Jalan Arteri Supadio, km 10 pada selasa 26 Oktober. Kegiatan yang melibatkan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga dari 9 kecamatan di Kabupaten Kuburaya tersebut dikemas dalam bentuk pameran produk lokal, usaha mikro kecil dan menengah sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Bupati Kabupaten Kuburaya, Muda Mahenrawan mengatakan, selain menjadi bagian peningkatan dan pemberdayaan UMKM, kegiatan yang dikelar juga merupakan momentum penyemangat untuk terus berinovasi dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi. Saya kira ini juga bagian daripada cara untuk peningkatan UMKM juga, pemberdayaan sekaligus bisa jadi momentum untuk penyemangat lah, untuk memproduksi lagi, ya lebih banyak lagi dan penguatan UMKM kita di tengah pandemi ini. Pameran produk-produk kerajinan dan produk makanan hasil olahan di setiap kecamatan. Pampilan yang bagus, produk yang sesuai dengan standar kesehatan yang baik, kita akan bisa meningkatkan daya beli dan jualan. Di dekranasnya kita punya galeri, kemudian kita punya media sosial yang kita bisa bantu. Bupati menambahkan, gerakan UMKM di Kuburaya saat ini terus menunjukkan peningkatan dan perkembangan produktivitas yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah dan jenis produk kuliner maupun kerajinan dalam kemasan higienis yang bersumber dari sektor olahan perikanan, pertanian, dan perkebunan. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Imbra Budi Santoso, Kantor Bita Antara, mewartakan.